salam satu sabah sejak saya keluar daripada patista dan mengistiharkan untuk menyokong usnu banyak sekali reaksi kumin daripada kawan-kawan sama ada rakan seperjuangan ataupun kawan-kawan di luar sana jadi hari ini saya mau menjawab dua soalan dan soalan yang pertama yang bertanya kenapa saya memilih usnu dalam kesinambungan perjuangan saya oke kalau kita bandingkan usnu dengan stah sudah tentu stah lebih kuat kenapa saya kata bagi kita sebab stah dia sudah ada lima kerusi dun dan satu kerusi peliman ya sementara usnu dia langsung tidak ada kerusi jadi kalau kita lihat dari kekuatan itu ya betul memang stah kuat tetapi dari sagi kepimpinan pemimpinnya ini menjadi suatu tanda tanya dan kepada saya saya lebih senang dengan kepimpinan dalam usnu ya kenapa saya kenal presiden usnu tantri pendikar sejak dia belum terlibat dalam politik waktu itu dia masih peguam dan saya tahu pejabat dia disandakan dia bersama-sama dengan TYT kita Tun Juhar dan pejabat pacik saya dimana tempat saya bekerja berdekatan jadi kami saling kami saling apa ini kunjung mengunjungi tantri pendikar pergi ke pejabat kami dan ada waktunya kami ke pejabat beliau sama-sama dengan Tun Juhar ya dan disitu saya kenal pemimpin ini satu yang rakan-rakan tidak tahu tentang tantri pendikar ini sebelum dia jadi ahli politik adalah dia punya hati itu untuk makluman kita semua semasa berjaya berjaya pati berjaya kerajaan berjaya pada waktu itu dia merancang untuk membina jalan daripada sim-sim itu disandakan ya daripada sim-sim ke Batu Satu Sangat di kawasan apa ini hospital Hospital Duchess of Cain ya dan disitu ramai orang kampung disana yang tanah mereka akan ditulak ya jadi adalah masalah disitu macam mana membina jalan disana sedangkan ada orang kampung punya jalan kan disinilah peranan tantri pendikar pada waktu itu bila orang kampung di kawasan BDC di kawasan sim-sim itu bawa hal ini ke mahkamah dia mereka bawa perkara itu mereka saman kerajaan berjaya dan Tan Sri pendikar dia menjadi peguam kepada orang kampung saya pikir dia sama-sama dengan Tun Johar juga apa yang terjadi disitu orang kampung menang tapi menangnya bukan macam kiss apa ini tuntutan tujuh buah kampung dengan kiss asiatik lain orang kampung yang kena radu dia punya tanah dia menang kemenangan dia ya betul juga memang jalan itu dibina tetapi mereka mendapat tempat ini kebijaksanaan Tan Sri pendikar dia mendapat tempat dan orang kampung yang kena langgar dia punya tanah itu dipindahkan ke satu tempat perumahan yang baru dan perumahan itu dibuat di batu tujuh nama dia taman merpati apa yang menarik disitu adalah Tan Sri pendikar tidak meminta satu sin pun daripada orang kampung bayangkan itu jadi daripada situ nama beliau sama sama dengan TYT kita Tun Juhar semakin naik dan semakin diterima dan bila mereka masuk ke arena politik memang senang itu Tan Sri Pendikar oke jadi begitu begitu juga dengan keadaan yang ada sekarang ini sebenarnya Tan Sri Pendikar ini baik baik sebenarnya cuma sejak memang dia tegas memang orang ini tegas dan itulah sebenarnya ciri-ciri seorang pemimpin yang saya cari ya dan untuk makluman kita juga saya setakat ini bila menghubungi beliau dan buat temu janji belum pernah temu janji saya itu ditunda ditunda begitu macam kita punya satu kawan presiden insta yang bila saya buat temu janji sampai satu tahun lebih baru boleh jumpa jadi kalau begitulah kalau ada masalah-masalah kritikal di akar umbi dan susah jumpa dengan pemimpin apa akan jadi jadi sebab itu saya pilih usnu saya pilih usnu sebab salah satunya itulah yang lainnya itu saya memang tahu Tansri Pandekar ini dia mendengar suara akar umbi suara pemimpin di bawah dia tidak membuat keputusan sendiri-sendiri dan dia ini sangat sensitif Tansri Pandekar dia sangat sensitif untuk melihat keadaan keadaan dan mencari penyelesaian saya boleh katakan sebelum kita tahu sesuatu sebelum kita tahu sesuatu itu akan berlaku dia sudah baca nah inilah Tansri Pandekar oke yang keduanya dikatakan disitu adoy ini Presiden Usnu ini dia pernah sarankan supaya perkara 20 dalam MI63 itu dimansuhkan iya mungkin itu tanggapan tapi kalau kita lihat dalam MI63 itu sebenarnya tidak ada perkara 20 disitu perkara 20 itu lain daripada MI63 itu itu adalah tambahan perjanjian-perjanjian tambahan begitu oke itu kita biarkan disitu mengenai dengan saranan Tansri Pandekar tapi kita lihat keadaan selepas itu kalau dia betul-betul anti kepada MI63 kenapa dia sanggup bersama-sama pergi ke England untuk mengkaji dokumen-dokumen mengenai MI63 dan saudara tahu apa terjadi sebenarnya dialah yang mengilhamkan tentang rundingan baru ataupun New Dale ada yang mengatakan kita buat perjanjian baru bukan rundingan baru oke kalau dulu MI63 sudah terlaksana dengan terbentuknya persyarikatan Malaysia di antara tiga entity menanjung tanah Melayu Sabah dan Sarawak itu sama ada terma-terma ataupun kandungan-kandungan lain yang ada di dalam MI63 itu dilaksanakan ataupun tidak itu cerita yang lain kita masih boleh menuntut tetapi keadaan pada waktu itu sangat berbeda dengan yang sekarang ini bayangkan saja tukaran mata uang nilai mata uang ringgit waktu itu pun tidak sama dengan nilai mata uang yang ada sekarang kemudian pada waktu itu pun tidak ada komputer kalau kita lihat di dalam apa ini tulisan ataupun cetakan di dalam MI63 itu masih lagi menggunakan type type writer kan berbanding dengan sekarang kita gunakan komputer tulisan itu cetakan itu lebih kemas jadi perlu adanya rundingan semula dan yang mengilhamkan itu sebenarnya Tansri Pendikaran jadi janganlah kita terlalu memandam apa ini perasangka ataupun pendam rasa yang terlalu negatif kepada pemimpin-pimpin tidak bagus kalau kita lihat kepada dokter Jeffrey sendiri pun sebenarnya adalah juga di situ masalah-masalah dia kan sampai orang viral kan di situ dalam video tentang oh dulu pendirian dia begini sekarang begini dulu dia pernah buat begini lepas itu begini saya tidak mau bagi saya saya walaupun saya sudah keluar daripada STA saya tetap hormat kepada Dr. Jeffrey saya sudah mengikuti perjuangan dia sejak tahun 1984 dan saya mula bersama-sama dengan dia memperjuangkan MI63 dan bukan itu saja saya lebih suka mengatakan bahwa saya bersama-sama dengan dia memperjuangkan agenda burnio apabila kita bercakap tentang agenda burnio kita ada suatu ideologi yang harus diserapkan kepada masyarakat dayak ini kalau saya cakap masyarakat masyarakat dayak mungkin orang Sabah tidak faham tapi maksud masyarakat dayak itu adalah masyarakat orang asal memogun ya kalau di sebelah Kalimantan sebelah Sarawak dan juga sebagian daripada Brunei mereka lebih faham lebih mengerti kalau kita katakan oh orang dayak artinya orang asal burnio tapi kalau di Sabah lebih senang kalau dikatakan memogun tapi sebenarnya sama juga jadi itulah kita perkuatkan kesatuan orang asal di burnio ini dan sekarang kita sudah semakin nampak perkara itu ya jadi itulah kenapa saya memilih Usnu Usnu dia tidak punya apa-apa minta maaf Tansri Tansri sendiri kata kami tidak ada apa-apa kenapa kamu mau masuk bukan ada apa-apanya yang kita perlu tetapi kualiti kepimpinan suatu organisasi itu yang kita perlu saya kalau daripada Ustaz sebab dia berubah kalau dulu senang sebagai contoh masalah tanah di daerah Tungud di Kiendungu kampung Kiendungu dengan sebuah serikat swasta saya telepon beliau kebisukannya datang beliau lebih awal datang daripada saya di lokasi lebih awal datang sampai di lokasi daripada saya Bapak Sutraji di Sukau dimana serikat dia tumbang itu rumah orang-orang kampung di sana dia kata mereka mencerubuh tanah kami sedangkan sebenarnya orang kampung sudah lama berada di situ banding dengan orang syarikat saya hubungi beliau dan beliau terus datang tetapi bila sudah menjadi sebahagian daripada kerajaan semakin ramai pengampu pembudiknya di situ yang cuba meracuni pemikiran beliau beliau seolah-olah tidak sedar bahwa beliau sedang diracun pemikiran beliau sedang diracun oleh orang-orang yang seperti ini dan akhirnya rakan seperjuangan seolah-olah dipinggirkan jadi saya tidak bermakna keluar daripada patista dan sangat benci kepada pimpinan saya tidak tapi kalau saya sudah keluar daripada patista bolehlah saya tegur kepimpinan seta daripada luar kalau saya tegur daripada dalam habis tidak ada langsung yang boleh terjadi saya dalam semasa dalam EMT saya tegur dalam masyarat tapi bila keluar daripada masyarat iri itu itu juga ya bila saya bukan dalam EMT sudah dan saya cuma sebagai apa ini bahagian tapi saya masih dalam grup kepimpinan dan bila saya tegur pun ada pula pembudik-pembudiknya yang marah saya ini masalahnya sekarang pun yang pembudik-pembudik itu dia cakap perkara-perkara yang boleh dikatakan sangat menyedihkan tapi saya bukan jenis orang yang suka melihat sesuatu itu secara negatif orang yang suka bersikap begitu itu sebenarnya nilainya rendah ya nilainya rendah jadi buat apa kita layan orang seperti itu kan jadi itulah kalau saya keluar daripada stah kemudian masuk dalam usnu saya sudah tahu ya kepimpinan dalam usnu itu biarpun dia tidak punya apa-apa minta maaf saja tapi kepimpininnya itu saya sokong selepas itu saya boleh mungkin buka pemikiran presiden stah untuk dia melihat kembali beberapa kesilapan kesilapan untuk memperbaiki pati stah ulisob stah dan usnu sama-sama dalam JRS akhirnya nanti dua pati ini akan menjadi suatu pati yang boleh bekerja sama dan saya ada di situ juga kan bagus ya jadi itulah janganlah kamu terlampau marah saya orang-orang stah keluar daripada stah dan masuk usnonya kita ini sama juga JRS gabungan rakyat sabah tapi kita buat satu lagi pengertian gerakan rakyat sabah ya gerakan revolusi sabah sudah tiga itu ya yang penting kita bersatu ya jadi itu saja terima kasih terima kasih